Halo Sobat, kembali lagi di RD Channel Sebelum melanjutkan pembahasannya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita menarik lainnya Nah, di segmen kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar dari Sobat RD ya pertanyaannya sih hampir-hampir sama ini ya dan ini pertanyaan yang sering sekali ditanya oleh Sobat RD di kolom komentar jadi ada yang bertanya nih namanya Hendra Arga Wijaya dia yang ngomong gini gue pake obat psikiater 2 tahunan gonta ganti obat naik turun dosis tapi sekarang benar-benar pengen lepas obat karena emang udah muak minum obat kata dia gitu udah konsul ke psikiaternya suruh nurunin dosis tapi si Bang Hendra nya ini kadang-kadang bandel gak diminum itu obat selama seminggu lebih baru berasa ke fisiknya sakit nah kemarin kepala terasa sakit banget gak kuat akhirnya dia minum obatnya lalu dia bilang menurutku yang paling berasa efeknya ke syaraf badan jadi kayak kaku lemes pegel-pegel emang gitu ya Bang efeknya saya benar-benar pengen lepas Bang dari obat itu yang pertama dari Hendra Arga Wijaya kita ngobrol santai aja ya karena ini gue bikin videonya nih udah jam 1 kurang jadi kita santai aja dan pertanyaan yang kedua dari Dhani Ravenska ya pertanyaannya hampir sama lah gue call Turkey katanya gitu call Turkey maksudnya itu putus zat ya gue call Turkey sanak sekarang baru jalan 3 bulan gejala fisik selalu muncul kecemasannya apa lagi gimana ya cara ngilanginnya ya by the way gue pake sanak 3 bulan dosis 3 miligram nah jadi ke 2 pertanyaan ini hampir sama yaitu adalah efeknya memang ke badan ya kalau putus obat dan gimana cara ngilanginnya sakit badannya itu sakit fisiknya itu nah jadi berdasarkan pengalaman gue kalau kalian itu putus obat apalagi obat dari golongan benzodiazepine ya seperti sanaks ya ininya lah namanya apa nama-nama kandungannya seperti alprazolam nitrazepam klonazepam diazepam memang ketika putus obat itu lebih berasa ke fisik entah sakit kepala badan pada sakit pegel-pegel kaku dan terasa ya apa tulang itu sakit lah badan gitu ya nah cara ngilanginnya dengan kalau 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 sekarang ya kalian kan sudah ke dokter ya konsul aja ke dokternya untuk diturunin dosisnya supaya apa supaya gak terlalu parah ketika untuk penyesuaian badan kalian tuh untuk tidak mendapatkan asupan dari zat tersebut gitu jadi jadi dikurangin dan rasa sakitnya juga gak terlalu sakit daripada kalian itu tiba-tiba langsung putus obat udah gitu nah itu lebih sakit jadi yang pertama kalian harus turunin dosisnya perlahan bertahap konsultasikan ke dokter kalian nah dan yang kedua jika kalian memang ingin benar-benar udah putus total gak mau minum obat itu gitu kan dan badan kalian sakit dan badan kalian sakit gua hampir setiap hari diurut badan gua dan yang ketiga sedia sedia vitamin vitamin C vitamin B kompleks lalu yang keempat dalam seminggu itu gua minum air kelapa ijo jadi dalam seminggu itu gua bisa 3-4 kali minum kelapa ijo gitu dan efeknya itu memang efek ke badan putus obat itu ke badan ke fisik memang cukup lama waktunya bisa setahun itu di gua ya karena ini pengalaman gua gua merasakan seperti itu sampai hampir setahun lah gua merasakan sakit putus obat itu kalau kalian itu udah melihat video-video gua yang sebelumnya tentang putus obat kalian pasti mengerti ya kenapa kok lama banget gitu ya mungkin setiap orang itu daya tahan tubuhnya itu kan berbeda-beda jadi ada yang bisa cepat sembuh ada yang lama untuk sembuh gitu ya jadi tergantung dari tubuh orang tersebut gitu lalu ya gua sarankan kalian untuk banyak minum vitamin ya vitamin C vitamin B kompleks dan sedia panadol merah kalau gua seperti itu karena yang diserangkan badan memang sakit kan lalu kepala juga sakit gitu kenapa gua bisa hampir setahun merasakan gejala putus obatnya itu karena gua itu dulu menggunakan Alprazolam itu sehari dengan dosis yang tinggi gitu dan tiba-tiba gua langsung putus gitu aja langsung lepas obat gitu aja karena dulu gua kurang informasi tentang masalah benzodiazepine itu tahun 2014 mungkin udah ada informasinya cuman gua yang kurang update ya mungkin ya jadi ya gua putus obat 2014 itu benar-benar awal itu Januari gua masih inget dan itu gak akan gua lupain dan itu sampai di 2015 dan gua bisa kembali normal itu ya 2015 mau ke 2016 itu gua udah bisa mulai fokus terus kepala juga udah gak sakit badan juga udah gak sakit jadi itu cukup memakan waktu yang cukup lama gitu jadi itulah yang gua rasakan ketika gua benar-benar langsung putus obat tanpa adanya penanganan dari dokter ya sebenarnya itu sangat bahaya karena gak fisik aja yang diserangkan tetapi mental kalian juga diserang gitu mentalnya kayak wah benar pasti kalian yang apa ya yang putus obat itu merasakan itulah mental kalian diserang fisik udah sakit mental diserang wah gua mesti gimana nih gua sakit kira-kira gua akan gimana ya kedepannya gua seperti apa ya akan banyak pertanyaan seperti itu dan lu merasa sangat gelisah gak bisa tidur itu kan mental lu diserang tuh karena lu gak bisa tidur itu juga kan dan makin apa ya merasa diri itu makin bersalah makin depresi terus mudah marah sensitif apa ya begitu sensitif banget lah lalu gak apa dibilang malas enggak jadi gak mau gak mau ngapa-ngapain karena ya merasakan sakitnya itu gitu jadi gua itu merasakan seperti itu selama setahun oke untuk yang bertanya tadi Bang Hendra Arga Wijaya dan Dani Ravenska ya efeknya seperti itu ke fisik dan ke mental juga akan diserang lalu cara ngilanginnya ya memang cukup lama kalian harus sabar gitu caranya yang tadi gua bilang kalau kalian itu merasa sakit kepala sakit badan kalian itu harus mempersiapkan parasetamol yang gua bilang gua waktu itu menyediakan panadol merah panadol ekstra lalu minyak urut ya untuk urut pasti urut badan itu yang kedua yang ketiga harus banyak vitamin seperti vitamin C vitamin B kompleks dan harus minum ya itu gua ya harus waktu itu harus minum kelapa hijau gitu ya dengan begitu lama-lama tubuh akan menyesuaikan dengan keadaan kalian itu tanpa zat obat itu gitu memang gak 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 instant butuh proses jadi kalian itu harus sabar kuatin mental dan kalau bisa ada keluarga yang mendukung untuk kalian lepas dari obat tersebut karena dengan dukungan dari orang terdekat apalagi keluarga itu sangat penting untuk mental kalian kan karena di saat kalian sakit yang kalian butuhkan itu ya support gitu jadi untuk Bang Hendra Arga Wijaya dan Dhani Ravenska itu aja yang bisa gua jawab dari pengalaman gua dan semoga kalian berdua itu lekas pulih kembali bisa hidup normal kembali dan bisa lepas dari obat tersebut tetap semangat intinya sabar kuatin mental dan harus ada dukungan dari keluarga semoga kalian diberikan kesehatan semua diberikan rezeki yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin sampai disini dulu ciao